Masing-masing pemimpin pasukan Menyiapkan pasukannya Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Penghormatan pasukan upacara Kepada pemimpin upacara Dipimpin oleh pemimpin pasukan Yang paling kanan Kepada pemimpin upacara Hormat Gerak Tegak Gerak Laporan pemimpin pasukan Kepada pemimpin upacara Laporan pemimpin upacara Pemimpin upacara Memasuki lapangan upacara Memasuki lapangan upacara Pemimpin upacara Pemimpin upacara Kepada pemimpin upacara Kepada pemimpin upacara 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 Terima kasih. 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 Pada hari ini kita semua diberi rahmat oleh Allah SWT Dalam bentuk kesehatan dan kesempatan Kita bisa melanjutkan perjuangan kita Perjuangan para santri yaitu berjuang menuntut ilmu untuk masa depan Berjuang menghilangkan kebodohan untuk negara yang lebih maju Tentunya para santri perlu kalian tanamkan dalam benak kalian Kegihan dalam menuntut ilmu Salawat serta salam marilah kita khususkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang-penderang yang diatimur Islam Anak-anakku hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-7-8 Tentunya generasi ini, generasi kita, generasi bangsa akan terus berganti Yang telah kita alami, generasi pondok pesantren kita, Singapura juga akan terus berganti Hari ini, minggu ini, bulan ini kita berbuka Kita telah kehilangan wakil pengasuh kita, ini adalah tanda bahwa generasi ini harus disiapkan Waktunya terus berjalan dan harus pelakunya, tokohnya Itu akan terus berganti Siapakah yang menggantikan beliau suatu hari nanti atau hari-hari ke depan ini akan ditentukan Tentunya kita semua harus bersiap Siapapun yang ditunjuk harus siap Maka dari itu generasi ini harus berganti Generasi yang lalu yang buruk harus kita ganti dengan yang baik Yang baik kita lanjutkan Amanah harus kita lanjutkan Istiqomah ini harus kita lanjutkan Perlu kita ketahui bangsa kita ini merdeka Republik Indonesia ini didirikan oleh salah satunya tokoh-tokoh Islam Yang menjadi suri tauladan kita Tujuh tokoh Islam Yang terdiri dari tokoh-tokoh organisasi atau jangkiah yang ada yang masyur di negara kita Satu dari Nahlatul Ulama Dua dari pengurus Muhammadiyah Salah satunya ada syariat Islam Ada dari Masyumi Yang paling tenang adalah Agus Salim yang tentu tidak asing dari delinga kita Tokoh-tokoh Islam ini berjasa mendirikan Republik Indonesia Berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Gaya Jashim Ash'ari Dengan para ulama, para kiai dari penjuru Nusantara Berbondong-bondong Memerentahkan para santri untuk berjuang Memperjuangkan negara ini Hukumnya apa? Hukumnya wajib Tentunya pelajaran bagi kita adalah memperjuangkan bangsa ini Melalui jalur pendidikan pesantren Ini hukumnya wajib Yang sudah didahukan oleh guru kita Santri harus menjadi Ulama-ulama dunia Konglomerat-konglomerat dunia Pemikir-pemikir dunia Dan juga menjadi Pemimpin-pemimpin dunia Kalian harus mempersiapkan mulai dari saat ini Tanamkan dalam benak kalian Bangsa ini harus berlanjut Lewat dakwah kita Pesantren ini juga harus berkembang Kalian juga harus berkembang Perkembangan pesantren ini ditunjukkan Dengan bangunan-bangunan yang terus dibangun oleh Ramukyai Dibangun oleh pengasuh Dengan bangunan yang megah Tentunya menjadi filosofi bagi kita Bahwa Diri kita ini Pribadi kita ini Harus menjadi Harus dibangun Menjadi pribadi yang megah Pribadi yang khusus Lagunya harus khusus Agar kita semua ini Di zaman yang akan datang Di generasi yang akan datang Menjadi generasi yang siap Memimpin negara ini Generasi yang siap meneruskan perjuangan pesantren ini Tentunya pahala bagi kita Ketika kita ini Bermiat diri Saya harus memperjuangkan Pesantren ini Hingga besar Untuk kemajuan negara kita Barasannya adalah Husnul Khotiman Tentu kita tahu Sebagian para sandri Menyaksikan dengan mata Kepalanya sendiri Ada sosok Yang begitu dicintai oleh pengasuh kita Berjuang Mulai dari awal hingga Akhir hayatnya Lunas tuntas Kontan Istiqomahnya dibayar dengan kontan Wakil pengasuh kita Haji Imran Oshati Berjuang untuk pesantren kita Hingga titik nafas terakhir Pada hari Jumat Ikut ngaji Tetap tolam berjilmi istiqomah Hari minggu pun hadir Untuk Ngaji istiqomah Bahkan hari Senin Mengajar para sandri Dan terakhir Kegiatan terakhir Singapiti itu Mengawal pesantren Mengawal jamaah Mengawal sandri Untuk soan bersiaran Kepada wali Dan pengargaan Pengargaan di dunia ini Oleh Rumukiai Beliau Dimakamkan Disemayamkan Di tanah Singapiti Dan akan didoakan Terus oleh para sandri Hingga pesantren ini Berdiri Ilayomil kiamat Maka dari itu Para sandri Ini adalah Motivasi kita Kita sudah diberi contoh Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sosok yang istiqomah Sosok yang didi Di jalan Allah Manfaatnya Kepada para sandri adalah Kita tanamkan Sifat gigi beliau Istiqomah beliau Untuk meneruskan Perjuangan pesantren kita Manfaatnya adalah Untuk penyelesa kita Maka dari itu Marilah Para sandri Kita lanjutkan Ke istiqomah kita Terus belajar Terus taat Kepada aturan Besantren Taat kepada aturan Romokiai Patuh Dan ditanamkan Dalam benda kita Apa yang telah Dinasihatkan Didahukan oleh Romokiai Agar kita semua Menjadi sandri Yang manfaat Ilmunya Barokah ilmunya Cerah masa depannya Amin Amin Ya Rabah Sesuai dengan Slogan Negara kita Untuk tahun ini adalah Terus melaju Untuk Indonesia Maju Wassalamualaikum Indira Suratul Mustaqim Wallahul Mu'afiq Ilah Matarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum 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 Siap Graf Pembacaan Doa Assalamualaikum 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 laporan pengimpin upacara kepada pembina upacara penghormatan pasukan upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara kepada pembina upacara pembina upacara meninggalkan lapangan upacara bapak ibu Dewan Guru diperkenalkan meninggalkan lapangan upacara penghormatan pasukan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan kepada pemimpin upacara hormat pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara pengumuman-pengumuman pengumuman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih